Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Selamat dari pantai dengan merasa marah, jenis merahkan dengan sungai jarak. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 inovasi dan kreatif baru yang dapat membuat koreografi atau bawa dalam perutaraan kreatif baru ini menjadi lebih modern kalau tarif baru-baru ada juga tari topeng ireng atau reak topeng ireng ini merupakan sebuah tarian rakyat yang berkembang di larang gunung merapi dan mergabu khususnya di darah kecamatan Telo Kabupaten Berlari para tarian ini mengembarkan tradisi kehidupan masyarakat larang gunung yang sangat akrab dengan alam selamat menikmati dengan tarian lainnya karena tarian topeng ireng ini memakai sering kuning yang dipakai atau diikatkan pada kaki, kanan, dan kiri penarian sehingga kerusian itu akan berbunyi saat penarian melakukan gerakan bahkan bukan sebatas itu saja penari pada tarian ini juga menggunakan pati yang dipakai di atas kepala penarian penari dan topeng ireng ini mengenakan pakaian yang mirip dengan orang indian di Amerika penarian topeng ireng penarian topeng ireng Papua Papua merupakan salah satu wilayah yang di Nusantara yang saya akan digunakan dan warisan yang lujurnya salah satunya adalah tarik tradisional Papua yang paling kali digunakan dalam utara arah dan ini adalah tarian dari daerah Papua Tari daerah Papua ini adalah salah satu aset bangsa pada bidang kesenian di Nusantara Papua bisa tinggal dengan tarik tradisional dan daerah lainnya tarian daerah Papua memiliki pihak yang membuat tarik tradisional Papua cukup unik tapi Papua tarik Papua yang dikolaborasi dengan tarian Nusantara adalah peninggungan yang tidak berorong adapun secara dunia dapat diperintahkan sebagai sebetul peti peranak tawang-tawang dan perempuan bantar lalu jantung tingkah terhadap beli penar pagi yang terlihat yang terjadi maka diperintahkan mati Nusantara atas Nusantara bisa menemangkan berangkatnya disertai 144 prajurit berguda yang dikimpin oleh 4 orang pergira yang terjadi akibah larian sudah tanahnya tidak panisi dan tidak tansangan tanpa dihidupan lebar terhadap prajurit bantara ini terhadap oleh tinggal darah sebagai penjemaan dari adipati jendeng di jawa yang berjati menjaga keamanan dan perbatasan terjadi lah pertengian yang memungkak menurut yang peninggungan dan menurut dan menurut di pilihan oleh tinggal darah terhadap di terhadap keamanan terhadap keamanan 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.